Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di Liga Inggris yang tengah memasuki pekan ke-14 Berikut update kelas main untuk sementara dari hasil pertandingan pekan ke-13 sebelumnya Dimana Chelsea FC masih berada di puncak kelas main meski ditahan imbang 1-1 oleh Manchester United minggu lalu Sementara itu zona degradasi sepertinya belum ada perubahan, masih diisi oleh Burnley, Norwich City, dan Newcastle United 5 topscore teratas dipimpin oleh Mohamed Salah dengan 11 gol Dan 5 pemberi asis teratas juga dipegang oleh Mohamed Salah dengan 8 asis Hasil pertandingan pekan ke-14 Liga Inggris Di pertandingan pertama, Newcastle United berhadapan dengan Norwich City Pertandingan ini berakhir imbang 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan kedua, Leeds United berhadapan dengan Crystal Palace Pertandingan ini dimenangkan oleh Tuan Rumah 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Tari hasil kedua pertandingan awal pekan ke-14 Liga Inggris ini Maka, Leeds United naik ke peringkat 15 Dan walau ditahan imbang, Norwich City geser Burnley dari peringkat 18 dengan perbedaan 1 poin Jadwal pertandingan pekan ke-14 selanjutnya akan digelar nanti malam dengan pertandingan sebagai berikut Jadwal pertama, Southampton vs Leicester City Jadwal kedua, Wolverhampton vs Burnley Jadwal ketiga, Watford vs Chelsea FC Jadwal keempat, Westham United vs Brickton & Hobb Albion Jadwal ke-5, Everton vs Liverpool FC Dan di jadwal ke-6, Aston Villa akan berhadapan dengan Manchester City Inilah info sekilas hasil dan jadwal pertandingan di Liga Inggris yang sudah memasuki pekan ke-14 Semoga kawan-kawan semua terhibur Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!